Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa IPW memberikan satu testimoni yang sangat mengejutkan Bahwa kantor konsorsium atau markas konsorsium judi online Itu hanya berjarak 200 meter dari Mabes Polri Sangat dekat, begitu dekat Dan aman-aman saja Sampai hari ini belum terjadi apa-apa Belum ada tindakan apa-apa Ini sudah barang tentu sangat mengagetkan Karena itu pemirsa ketika rame dibicarakan tentang persoalan chat pribadi Yang digunakan oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan Beberapa waktu yang lalu ke rumah korban Brigadir C di Jambi atau di mana Orang kaget nih polisi kok membawa chat pribadi Nah tampaknya dalam telisikan-telisikan yang dibuat oleh Indonesia Police Watch Ternyata chat pribadi itu adalah miliknya bos judi online Bos konsorsium 303 itu Ini kan satu hal yang luar biasa Kalau jarak 200 meter dari markas besar Polri Ini ada apa gitu loh Dan kenapa chat pribadi miliknya konsorsium judi online itu 303 dibawa oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan yang saat ini Mungkin sedang menghadapi sidang kode etik itu Rame dibicarakan Dan jawabannya mengejutkan bahwa itu adalah Ya bagaimana ya kalau tidak dikatakan Kalau sampai pinjam jet-jet begitu Kalau tidak kenal itu bagaimana Inilah yang saya kira Temuan yang membuat kita sangat terkejut Di mana Indonesia Police Watch Menduga ada kaitan pesawat jet pribadi Private jet yang digunakan oleh Ex Karo Paminal Propampolri Bigjen Pol Hendra Kurniawan Ketika menemui keluarga Brigadir Nofrian Sah Yosua Kutabarat Alias Brigadir J Dijambi pada Juli lalu Dengan orang-orang yang dikaitkan Dengan konsorsium 303 Ya ada kaitan itu Ya antara penggunaan jet pribadi Yang dilakukan oleh Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan Dengan orang-orang yang dikaitkan Dengan konsorsium 303 Dan IPW mengklaim Berdasarkan penelusuran pihaknya Didapat informasi Bahwa pesawat pribadi Yang digunakan Hendra Tersebut bertipe jet T7JAB Dalam catatan yang sama Pesawat itu kerap digunakan AH dan YS Yang namanya tercatat Dalam isu konsorsium 303 Ya luar biasa kan Ya luar biasa itu Ya ini satu-satu keadaan Yang membuat kita betul-betul Prehatin Karena matranya Polri Atau jargonnya Polri Ini kan pelindung rakyat Pengayom rakyat Eh ternyata begini kan Dan ini juga janji-janji Dari Kapolri Berkenaan dengan Pemberantasan judi online Ya kalau sekedar Apa yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah Ya ada ratusan tempat Judi gitu ya Digerebek Dua ratusan sekian Berapa ditangkap Tapi jumlah nominal Yang diambil itu berapa Enggak satu-satu miliar Untuk biaya operasional Nangkapnya aja Lebih besar dari itu Ya sudah barang tentu Ini seperti lelucon Seolah-olah nampak judi Tetapi itu Ya lucu Karena biaya operasional Nangkapnya lebih Banyak Lebih besar dari Dapat tangkapannya Ya gimana lah Ibaratnya Kalau mancing gitu kan Umpanya lebih besar Dari ibadah Ikan yang dipancingnya Ya ngapain gitu kan Ini Menjadi tantangan tersendiri Dari Kepolisian Ya apa yang Diketahui oleh Masyarakat yang sudah Begitu gamblang Ya dikemukakan oleh Indonesian Police Watch Gitu Itu Ternyata Ya penggunaan jet Pribadi Untuk kepentingan Tempoh hari itu Meyakinkan keluarga Brigadir Joshua Itu Hendra Kurniawan Bersana Bersama beberapa Personel polisi itu Mawa jet pribadi Dan jet pribadi itu Ternyata Ya namanya juga Tersi Apa ya Tercantum dalam Isu konsursium 303 itu Dan lebih lanjut IPW juga Menduka Pesawat jet pribadi Yang digunakan Hendra tersebut Milik RBT Alias Bong Ya Ini Sudah sangat jelas Ini sebetulnya Kalau Kepolisian Atau bahkan Mabes Polri Sigap untuk Bisa Menindaklanjuti Tapi sebetulnya Ini kan sudah Bagus Hari kemarin Verdi Sambo Yang dikatakan Sebagai Bosnya Atau Rajanya Atau Kaisar Sambo Yang menduduki Konsursium 303 Ini kan Sudah Dipecat oleh Bia Polisi Ya Oleh Kode Sidang Kode Etik Yang dipimpin oleh Lima Jenderal Tanda tangani Dengan suara bulat Tetap Memecat Verdi Sambo Ya Irjen Pol Verdi Sambo itu Sehingga Betul-betul Keluar dari Institusi Polri Dan tidak ada Lagi Istilahnya Untuk Maju ke mahkamah Atau apa Enggak ada Ya sudah Punya kekuatan hukum Tetap Karena apa Banding itu Dalam sidang etik Itu sudah Tidak bisa naik lagi Jadi sudah Tetap itu Nah Sudah saatnya Saya kira Polri Bergegas saja Ya Untuk Mengendus Sebagaimana juga Yang dijanjikan oleh Kapolri Tempohari Ya Dan Apa yang Dikemukakan oleh Kapolri Ini kan banyak sekali Dikutip oleh media Ya Janjinya Janjinya Untuk Memperantas Judi Darat Maupun Judi Udara Atau Online itu Ya Kalau ini Enggak di Tindaki Ya Ini repot Ya Dan Desakan Dari IPW Agar Timsus juga Turut Menyelidiki Hubungan Masyarakat Sipil Dengan Verdi Sambu Dalam Kasus ini Itu Luar Biasa Ya Sudah Menunjukkan Data-data Yang Seperti Ini Gitu Loh Ya Ya Mantan Karo Peminal Di Dif Propampolri Itu Ya Tempohari Bersama-sama Dengan Kombes Pol Agus Nur Patria Kombes Pol Susanto AKP Rifasal Samuel Da Fernanda Dan Sigit Itu Britu Putu Dan Britka Mika Menggunakan Privatjet Yang Menurut Pengacara Kamarudin Simanjunta Sebagai Milik Seorang Mafia Berinisial RPT Itu Kata Sugeng Ketua IPW Oleh Karenanya IPW Mencium Aroma Amis Atau Bahkan Itu Bisa Dikatakan Bau Busuk Keterlibatan RPT Dan YS Dalam Kasus Sambu Dan Konsorsium 303 Lantaran Selain RPT Nama YS Juga Muncul Dalam Struktur Organisasi Kaisar Sambu Dan Konsorsium 303 Sebagai Bos Konsorsium Judi Wilayah Jakarta Sugeng Sugeng Mendesak Pemirsa Dan Saya Kira Rakyat Mendesak Untuk Bisa Kapolri Membuktikan Janji Janjinya Untuk Bongkar Bisnis Judi Terlebih Lagi Bukan Hanya IPW PPATK Sudah Mengemukakan Adanya Uang 155 Triliun Yang Beredar Di Judi Online Nah Ini Yang Tampaknya Membuat Maju Mundur Barangkali Karena Tidak Mungkin Uang Judi Sebanyak Itu Dinikmati Satu Dua Orang Banyak Yang Menikmati Gaji Itu Mungkin Tidak Artinya Apa-apa Dibanding Dengan Nominal Sebanyak Itu Karena Jelas Gaji Dan Pangkat Atau Take Home Pay Pejabat Polisi Sempat Dikulitin Sama Najwa Sihab Tidak Banyak Sebetulnya Tetapi Kalau Dari Judi Dengan Bilangan Sebanyak 155 Triliun Ini Bagi-baginya Banyak Dan Beberapa Pihak Sudah Menunjukkan Angka-angka Bagaimana Praktek-praktek Setor Keatasan Itu Segitu Besarnya Gitu Siapa Itu Delison Siapa Itu Yang Akhirnya Menyatakan Di Pengadilan Bahwa Dia Dipaksa Atau Harus Tor Semula 300 Per Bulan 300 Juta Akhirnya Menjadi 500 Dan Itu Puntang Panting Mau Apa Coba Kalau Tidak Berurusan Dengan Judi Kalau Tidak Melindungi Judi Dan Sebagainya Bisnis Apa Membuat Sebuah Korporasi Dan Sebagainya Saya Kira Ini Bukan Keahlian Para Polisi Karena Memang Tidak Dididik Untuk Itu Yang Terkait Dengan Bisnis Bisnis Itu Yang Biasanya Banyak Duitnya Itu Judi Itu Dan Inilah Makan Hati Bagi Orang Yang Kan Banyak Polisi Yang Baik Tetapi Terpaksa Harus Tunduk Dengan Aturan Seperti Itu Kalau Tersingkir Dan Kalau Sudah Tersingkir Apa Dan Karena Itu Bahkan Seorang Jenderal Pun Akhirnya Bersyukur Ketika Sambu Ini Ketangkap Ini Situasi Yang Saya Kira Membuat Rakyat Indonesia Menjadi Terkaget-kaget Bahwa Markas Konsorsium Judi Online 303 Itu Ternyata Hanya 200 Meter Saja Dari Mahbes Polri Ya Apa Tumun Ini Kok Bisa Seperti Ini Ayo Polri Tunjukkan Bahwa Anda Mampu Untuk Memberantas Judi Online Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh